Intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan TPA regional sampah di Taratak, Padang, Karambia, Kecamatan Payakumpul Selatan, Longsor. Akibat kejadian itu, lahan pertanian warga kurang lebih 4 hektare yang berada di sekitaran TPA tersebut tertimbun sampah. Longsoran terjadi juga mengakibatkan jalan di lokasi TPA terban. Longsoran TPA tersebut terjadi rabu dini hari kemarin. Menurut informasi, setiap harinya TPA regional Payakumbu ini menampung sekitar 200 hingga 250 ton sampah setiap harinya dari 4 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Melihat kondisi tersebut, TPA regional sampah tersebut ditutup untuk sementara waktu. Dari kota Payakumbu, Afriandi, Padang TV